Sekte teratai putih jilid 20. Dan yang berkumpul saat itu di Puncak In Hang dan sekitarnya adalah orang-orang yang giat dalam jaringan bawah tanah yang aktif menentang pemerintah mancu. Jemaat biasa bahkan banyak yang tidak tahu kalau di Puncak In Hang akan diselenggarakan upacara suci itu. Tugas jemaat, seperti biasa, hanyalah mengumpulkan denya untuk pimpinan-pimpinan mereka, dan mereka tidak boleh tahu. Untuk apa saja penggunakan uang itu. Namun para pimpinan Pek Lian Ka sendiri agaknya sadar bahwa musuh mereka nomor satu, yaitu agen-agen pemerintah mancu yang sering mereka caci sebagai anjing-anjing mancu itu sudah mencium kegiatan mereka. Karena itulah penjagaan di sekitar Puncak In Hang cukup ketat. Orang-orang yang datang dan pergi, tanpa mengetahui isyarat-isyarat rahasia tertentu dan tahu care-care gaib, jangan harap bisa melewati penjagaan-penjagaan di sekitar Puncak In Hang. Untungnya, Puncak itu sendiri cukup terjal, sehingga apabila terjadi serangan masal sekalipun dari pihak kerajaan akan gampang dibendung. Orang-orang Pek Lian Ka Utara yang berkumpul di situ sama-sama meyakini hal itu. Belum lagi benteng gaib yang terpasang di sekitar situ. Satu hari, pernah seorang yang dicuri gaib mencoba menyusup masuk. Pihak Pek Lian Ka Ti mengetahuinya namun membiarkan saja orang itu melewati daerah yang sudah dimanterai dan dipasangi berbagai perangkap gaib. Dan penyusup itu pun gagal mencapai puncak, ia kembali ke kota Kim Teng dan menjadi gila. Setiap hari berlari-lari telanjang bulat di tengah-tengah pasar, padahal sebelumnya dia adalah seorang perwira dari pasukan Sandi yang diperkirakan punya masa depan cemerlang. Dan sesuai dengan namanya, Puncak In Hang alias Puncak Mega adalah tempat yang senantiasa diliputi kabut, siang maupun malam. Makin ke atas, kabutnya makin tebal. Malam itu, terlihat beberapa orang mendaki jalan ke puncak yang terjal, sempit dan berkabut tebal itu. Udara bukan main dinginnya, seolah-olah ada jarum-jarum tajam yang menusuki segenap permukaan kulit. Teman-teman dimohon berhenti tiba-tiba terdengar bentakan. Ternyata rombongan yang datang itu melewati sebuah pos penjagaan yang dijaga sebelas orang berseragam baju hitam dengan lukisan teratai putih di dada sebelah kiri. Mereka adalah seorang liong tau, kepala naga, dan sepuluh anggota terpilih lainnya. Mereka tetap saja menghentikan rombongan yang datang itu, meskipun rombongan yang datang itu juga memakai baju seragam pekelian kau. Liong tau yang memimpin pos penjagaan pun bertanya, tolong teman-teman sebutkan isyarat rahasia. Tanpa isyarat itu, kalian tidak boleh lewat, biarpun baju kalian sama dengan baju kami. Pimpinan rombongan yang baru datang itu bukannya mengucapkan isyarat rahasia, malahan memberi hormat dengan gaya khas pek di angkau, sambil berkata, maaf, saudara-saudara dari utara, kami harus berterus terang bahwa kami tidak mengetahui isyarat rahasia itu, sebab kami berasal dari Lemwong, Sekte Selatan. Kami datang hanya untuk menghadiri upacara suci itu, sekedar mempererat tali persaudaraan antara utara dan selatan yang selama ini mengendor. Begitu mendengar bahwa rombongan yang datang itu adalah orang-orang dari Sekte Selatan, kontan wajah si Liong tau pimpinan penjaga jadi kurang senang. Agak susah di dalam perasaan untuk melupakan pertikaian dengan pihak pekelian K-Selatan, sebabnya selama bertahun-tahun kedua Sekte Segolongan itu sudah saling menjauh dan saling mengejek. Orang-orang utara menuduh orang-orang selatan sudah lupakan tujuan perjuangan. Karena terlalu sibuk mengumpulkan uang, namun sebenarnya pihak utara diam-diam iri juga melihat pihak selatan berkembang pesat, banyak uangnya, dan kabarnya bahkan sudah berhasil memiliki simpanan ribuan pucuk senjata api sehingga kekuatannya sangat hebat. Tetapi dengan kekuatannya yang hebat itu, pihak selatan tidak pernah mau membantu pihak utara dalam operasi-operasinya. Itulah yang membuat pihak utara NR rasa tidak senang terhadap pihak selatan. Si Liong tau itu membalas penghormatan khas pek iang kau itu dengan gaya resmi namun jauh dari akrab. Bahkan suaranya pun dingin, hem, benar-benar tidak aku duga kalau tujuan-tujuan dari selatan ini masih juga mengingat saudara-saudaranya yang miskin dan seti kata hayul di utara ini. Tetapi maaf, kalian tidak bisa lewat lebih dulu tanpa izin dari pimpinan kami. Silakan tujuan-tujuan tunggu sebentar, kami akan melaporkan lebih dulu kepada Chongcu, ketua sekte. Memang sudah lama pekelian kau tidak punya kaucu, kepala agama, gara-gara golongan utara maupun selatan tidak mau saling mengalah, maka yang ada hanyalah Chongcu alias kepala sekte, satu di utara dan satu di selatan. Masing-masing berjalan dengan kebijaksanaannya sendiri-sendiri tanpa memperdulikan yang lainnya. Sindiran miskin dan suka tahayul adalah juga ejekan yang sering dilontarkan golongan lemcong kepada pakcong. Orang-orang selatan yang datang ke puncak Inhang itu jumlahnya sekitar 20 orang, sedangkan orang-orang utara yang berjaga hanya sekitar 10 orang. Tetapi orang-orang pihak selatan tidak berdini menerjang begitu saja. Mereka sadar, sekali isyarat dibunyikan oleh penjaga-penjaga itu, orang-orang utara yang bertebaran di sekitar puncak itu akan bersiaga semuanya, dan sulitlah melawan mereka. Maka rombongan itu pun menahan diri. Baiklah, silakan saudara-saudara melapor kepada Chongcu Mohawwe. Eh, sampaikan juga salam kami dari selatan untuk Chongcu. Si Liong Tao menyuruh seorang anak buahnya untuk melapor ke atas. Tetapi belum lagi orang yang disuruhnya itu beranjak, tiba-tiba dari dalam kabut terdengarlah sebuah suara. Tidak usah dimintakan izin. Biar saja saudara-saudara dari selatan ini hadir, sebab mereka memang saudara-saudara kita. Liong Tao itu terkejut dan menoleh. Kelihatan sesosok tubuh melangkah keluar dari kabut pegunungan, sesosok tubuh jangkung dan kurus, kulit mukanya pucat seperti kulit mayat, sehingga di bawah cahaya rembulan nampak begitu mengerikan. Di belakangnya melangkah seorang pemuda yang bercaping dan bermantel, tangannya menjinjing pedang dalam sarungnya. Dan ada lagi beberapa orang yang mengikutinya. Liong Tao yang mengepalai penjagaan di tempat itu pun kaget ketika mengenal bahwa yang membatalkan perintahnya itu adalah N.I.O. Jiok yang berjulukan Hui Hang Si, si mayat terbang, dan dalam Pek Lian Kau Utara berkedudukan sebagai Ji Chong Chu, ketua kedua. Liong Tao yang memimpin penjagaan di tempat itu pun cepat-cepat memberi hormat diikuti orang-orangnya. Salam hormat kami untuk Ji Chong Chu. Rombongan dari Pek Lian Kau Selatan pun memberi salam, salam kami untuk Ji Chong Chu N.I.O. Jiok yang termasyur. N.I.O. Jiok hanya mengangguk kecil untuk membalas salam orang-orang itu. Kemudian katanya bernada memerintah tanpa bisa dibantah kepada para penjaga dari pihak Pek Lian Kau Utara, biarlah saudara-saudara dari Lem Chong ini naik ke atas. Mereka adalah teman-teman seperjuangan kita juga. Liong Tao itu penasaran, gerutunya dalam hati, ya, saudara-saudara seperjuangan yang terlalu sibuk mengurusi kepentingan diri sendiri, dan membiarkan kami dari Pek Lian Kau Utara berjuang sendirian melawan pemerintah Manchu dengan pengorbanan besar. Tetapi kata-kata yang sudah keluar dari mulutnya pun lain, harap Ji Chong Chu ketahui, bahwa perintah untuk memeriksa setiap orang yang lewat sini adalah perintah Toa Chong Chu sendiri. Tidak peduli terhadap anggota-anggota kita sendiri, sebab Toa Chong Chu menguatirkan penyusupan dari. Tanda petik. Biar saudara-saudara dari Lem Chong ini naik sampai ke puncak, mereka harus disambut semestinya sebagai saudara-saudara yang datang dari jauh. Kesudian mereka hadir di sini patut kita hargai, bukan kita curigai. Tetapi, tetapi, perintah Toa Chong Chu. Tanda petik. Aku yang bertanggung jawab. Leong Tau yang bertugas menjaga di tempat itu bernama Tusian Tong, dikenal seorang yang sangat setia kepada Ketua Moha Wee. Menghadapi sikap keras N.I.O. Jiok, dia bercuriga. Dia sudah mendengar kabar burung tentang niat N.I.O. Jiok untuk memerontak dan merebut jabatan Chong Chu, bahkan ada kabar lain bahwa kalau N.I.O. Jiok berhasil memimpin Pek Lian Kau Utara, maka Pek Lian Kau Utara dan Selatan akan disatukan dengan pimpinan tertinggi dipegang orang Selatan. Meskipun mencurigai N.I.O. Jiok, Tu Sian Tong tidak berani membantah terang-terangan. N.I.O. Jiok masih tetap seorang Jichong Chu yang belum dipecat dan bahkan masih diperkenankan hadir dalam upacara di puncak In Hang itu. Moha Wee masih mencoba mengatasi perpecahan agar tidak merambat sampai ke bawah mereka. Selain masih takut kepada kedudukan N.I.O. Jiok, Tu Sian Tong juga takut kepada N.I.O. Jiok ini dikenal murah dalam mengobral hukuman yang mengerikan terhadap bawahan. Karena itulah daripada kena bencana, Tu Sian Tong akhirnya mengalah. Baiklah, silakan tuan-tuan dari lemcong ini berjalan terus. Meskipun memberi jalan, toh sikapnya dingin sekali, ia tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap orang-orang lemcong itu. Cuma kebencian terhadap N.I.O. Jiok tidak berani diperlihatkannya terang-terangan. Namun Tu Sian Tong juga tidak mau menanggung kemarahan Moha Wee karena sudah melanggar pesannya. Maka begitu rombongan dari lemcong itu berlalu, menuju ke puncak In Hang dengan dipandu oleh N.I.O. Jiok, maka Tu Sian Tong pun menyuruh seorang anak buahnya untuk melapor apa yang terjadi di pos penjagaan itu. Bahkan kata-kata yang harus disampaikan juga disusunkan oleh Tu Sian Tong, tujuannya sudah bukan lagi sekedar melaporkan apa adanya, melainkan mengadu dan membakar-bakar hati Moha Wee. Nah, pergilah. Tetapi lewat jalan yang berlainan dengan rombongan Ji Chong Chu tadi, perintah Tu Sian Tong. Orang-orang Pek Lian Kau yang disuruh itu pun segera bergerak menghilang ke dalam kabut malam di pegunungan. Ia berpangkat tiat pang alias palang besi alias alkojo untuk membersihkan orang dalam yang dicurigai sebagai metu-metu musuh. Dalam tugasnya sebagai alkojo, tentu saja dia berbekal kemampuan tempur maupun ilmu gaib yang tangguh. Bertahun-tahun ia menjadi bawah hantu Sian Tong yang terpercaya, namanya Unpeng. Namun selagi ia melangkah bergegas di lereng pegunungan yang sepi, tiba-tiba sesosok bayangan berdiri dalam kabut menghadangnya. Biarpun penghadang itu hanya nampak seperti bayangan hitam dan tidak memperkenalkan nama, tetapi Unpeng dapat mengenali sosoknya. Pakai caping dan mantel. Darah Unpeng serasa berdesir, nalurinya mengatakan bahwa Ouyang Hao menghadangnya bukan untuk beramah tamah. Pemuda berwajah dingin yang dikenal sebagai murid baru N.I.O. Jiok itu dikenal juga sebagai alkojo pribadinya N.I.O. Jiok yang menakutkan. Namun Unpeng tidak gentar, betapapun menakutkannya kabar tentang Ouyang Hao, Unpeng sendiri bukan jagoan sembarangan. Karena itulah ia segera menetapkan hati sambil mundur selangkah, bersiaga. Saudara Ouyang, ada keperluan apa menemuiku di sini? Ini tanyanya, sambil tangannya diam-diam mulai merabat tangke cambuknya yang dibelitkan di pinggangnya. Ternyata Ouyang Hao terlalu memandang remeh lawannya, sehingga jawabannya pun tanpa tedeng aling-aling, aku diperintahkan oleh suhu N.I.O. Jiok untuk membunuhmu, agar tidak bisa mengadu kepada si serigala jadi-jadian itu. Hati Unpeng berdesir. Makin yakinlah ia akan desas-desus selama ini tentang niat N.I.O. Jiok untuk memerontak dan menduduki jabatan Chongcu. Caranya Ouyang Hao menyebut Mohawe saja sudah demikian tidak sopan, padahal saat itu Mohawe masih ketua yang resmi. Kata Unpeng dingin, Ouyang Hao, lagakmu sedemikian garang, tetapi sebetulnya kamu ini hanyalah wayang boneka belaka di tangan N.I.O. Jiok. Tetapi kali ini kau takkan berhasil. Belum selesai kata-kata Unpeng, Ouyang Hao telah melangkah maju dengan cepat sambil menghunus pedangnya. Langsung pedangnya gemerlap di bawah cahaya rembulan hampir. Purnama, menikam langsung ke jantung Unpeng. Unpeng juga sudah siap. Sama cepatnya dengan gerakan Ouyang Hao, ia melejit ke samping bersamaan dengan gerak cambuknya yang sudah terurai dari menyerang dengan dasyat. Cambuk itu panjangnya hampir 2 meter, seluruh bagian cambuknya berhiaskan duri-duri besi kecuali tangkainya tentu saja. Cambuknya itu segera menduru menyambar ke arah Lehera Ouyang Hao. Itulah salah satu jurus andalan Unpeng, dari permainan cambuknya yang disebut Soh Au Jon Pian Hoat, ilmu cambuk pencekik leher. Lawan yang kena jurus itu, biasanya bukan cuma tulang lehernya karena terjerat dan ditarik dengan keras, tapi kulit lehernya juga akan robek-robek kena duri-duri besi di cambuknya. Dengan langsung menggunakan jurus itu, artinya Unpeng juga tidak sungkan-sungkan membunuh Ouyang Hao. Dengan begitu, kedua orang itu sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Ouyang Hao menunduk, sehingga capingnya lah yang tersambar terbang oleh cambuk Unpeng. Namun hal itu membuat Ouyang Hao tidak kaget maupun mundur ataupun tertahan gerakannya, ia benar-benar sudah seperti boneka hidup yang tidak punya perasaan sama sekali. Kalau ia diisi dengan perintah membunuh, maka yang ada dalam pikiran, perasaan dan kehendak Ouyang Hao hanyalah kata membunuh itulah. Tidak ada yang lain, bahkan kepribadiannya sendiri juga tak berdaya. Karena itulah tanpa mempedulikan kepalanya yang hampir kena cambuk, Ouyang Hao terus menyeruduk. Sambil menunduk, kali ini dia mengejarkan ujung pedangnya ke perut Unpeng. Unpeng agak terkejut juga melihat Kera bertempur yang nekat itu. Namun Unpeng sendiri bernyali baja, juga seorang tokoh golongan hitam yang kejam, lah melompat menjauhi lawannya dan cambuknya kembali berkibar masih dengan sasaran ke arah leher. Kali ini kena, dan cepat-cepat Unpeng menarik untuk mengeretkan jeratan cambuknya. Biasanya akan disusul dengan gemeretak lirih tulang leher lawan yang patah terkulai, yang getarannya akan terasa ke telapak tangan Unpeng yang memegang cambuk. Tetapi kali ini adalah perkecualian. Ouyang Hao hanya tersentak sempoyongan sedikit oleh cambuk yang menjerat lehernya itu, bahkan cambuk itu tiba-tiba terlepas sendiri karena kulit leher Auyang Hao seolah-olah berubah menjadi keras, licin dan berminyak. Bahkan Auyang Hao telah menerjang kembali dengan ganas. Ketika Unpeng harus bergulingan menghindari sabetan dan tikaman yang bertubi-tubi dari Auyang Hao, ia sempat melihat kulit leher Auyang Hao tetap mulus di bawah siraman cahaya rembulan yang hampir purnama. Sebagai anggota Peklian Kau, gudangnya ilmu-ilmu gaib, Unpeng tidak aheran lagi menghadapi hal itu. Karena itu ia menggulingkan tubuh sejauh-jauhnya untuk mencari kesempatan yang agak longgar, lalu melompat berdiri. Kali ini ia memegangi cambuk berdurinya dengan dua tangan. Tangan kanan memegang tangkainya, tangan kiri memegang ujungnya, lalu ia berkomat-kamit membaca kemudian meludahi ujung cambuknya. Sambil menyeringai, ia memutar-mutar kembali cambuknya dan berkata, Kalau kali ini cambukku tidak merobek-robek kulitmu, Auyang Hao, aku malu jadi laki-laki. Akan aku potong burungku dan selanjutnya berpakaian perempuan saja. Sementara itu Auyang Hao terus menerjang dengan ganas. Unpeng berlompatan menghindar karena cambuk yang lemas itu tidak dapat untuk menangkis pedang. Maka serangan dibalas serangan pula, sehingga dasyatlah pertarungan itu. Cambuk Unpeng ledak-ledak menggetarkan udara malam di pegunungan Kui Liyong San itu. Agaknya Auyang Hao masih bisa berpikir juga, meskipun pikirannya sudah dikuasai oleh Nyo Jiok, ia masih bisa memikir bahwa kalau suara cambuk Unpeng itu didengar oleh penjaga-penjaga yang lain yang bertebaran di lereng pegunungan itu, tentu penjaga-penjaga itu akan berdatangan menyaksikan perkelahian itu, dan mungkin akan bertanya-tanya, dan mungkin juga akan mengakibatkan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Karena pikiran itulah Auyang Hao, berusaha menghabisi lawannya secepat-cepatnya sebelum ada orang berdatang ke situ. Pedang Auyang Hao pun menyambar-nyambar semakin hebat. Setelah sekian lama diisi oleh Nyo Jiok dengan ilmu sesatnya, tandang Auyang Hao sekarang jauh lebih garang dari ketika berhadapan dengan orang-orang Tiong Gipi Yauheng dulu. Gerakannya seperti ngawur dan tanpa perhitungan, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengarahkan pedangnya sehingga selalu menuju kesasarannya dengan dasyat. Begitu juga. Pertahanannya tidak kerapi dan banyak terbuka, namun ada semacam perlindungan Gipi yang membuat cambuk berduri Unpeng sulit mengenainya. Hanya saja, kali ini lawannya adalah Unpeng yang juga berkawan dengan seran-seran. Ketika ia mempergencar mantranya, gerakan cambuknya pun semakin hebat, seperti puluhan ekor ular yang yang memenuhi udara sekitar. Dan bagaimanapun juga, Unpeng memang lebih matang dalam pengalaman dan latihan, berbeda dengan Auyang Hao yang hebatnya adalah hebat karbitan Nyo Jiok. Karena itulah ketika pertempuran meningkat, dan gerakan keduanya semakin cepat, cambuk berdurinya Unpeng semakin mendapat peluang-peluang untuk mengenai Auyang Hao. Cambuk yang juga sudah dimanterai itu pelan-pelan dapat mengacaukan pertahanan Gipi Auyang Hao. Begitulah, tanpa disadari oleh kedua orang itu, mereka sebenarnya sudah menjadi boneka-boneka wayang dari kekuatan-kekuatan Gipi yang saling bertarung dengan mempergunakan. Mereka sebagai alatnya. Kekuatan-kekuatan Gipi yang sama jahatnya. Sementara Auyang Hao dan Unpeng semakin kehilangan kehendak mereka sendiri. Auyang Hao yang oleh Nyo Jiok sudah disetel untuk membunuh itu pun terus menerjang membabi buta sambil membabat-babatkan pedangnya, memburu Unpeng yang berlincahan dalam kabut. Sampai suatu saat Auyang Hao mendesis kaget karena ujung cambuk Unpeng berhasil menyebet pundaknya dan merobek pakaian sekaligus kulitnya. Sisa pikiran Auyang Hao diguncang rasa kaget karena pertahanan Gipi-nya ternyata dapat ditembus. Sedang Unpeng tertawa mengejek, Wah, syukurlah, agaknya aku tidak perlu potong burung dan jadi perempuan. Kemudian mereka bertempur kembali, kali ini keseimbangannya sudah agak berubah, Auyang Hao lah yang banyak tergesak. Dalam keterampilan main senjata secara normal maupun secara gaib, ia ternyata memang masih kalah matang dengan tokoh kawakan pelian K seperti Unpeng yang berkedudukan sebagai pepalang besi alias Salkojo, suatu kedudukan yang cukup tinggi. Suatu saat, serangan cambuk Unpeng membadai dasyat, sampai akhirnya berhasil merenggut lepas pedang di tangan Auyang Hao. Disusul sebuah sapuan kaki yang membuat Auyang Hao rebah terkapar, menyusul cambuk Unpeng ledak untuk mengakhiri hidup Auyang Hao, sambil berkata, Kau sudah berusaha membunuhku tadi, sekarang aku pun tidak bersalah kalau berusaha membunuhmu. Tetapi sesosok bayangan melompat datang, seolah keluar dari kabut, sesosok bayangan tinggi besar dengan tangkas menarik tubuh Auyang Hao sehingga luput dari cambukan. Dan pamungkas Unpeng yang biasanya mengarah ke leher itu. Cambukan Unpeng hanya menghantam tanah. Sementara sosok bayangan itu telah memondong Auyang Hao sambil berkata, Suatu saat, serangan cambuk Unpeng membadai dasyat, sampai akhirnya berhasil merenggut lepas pedang di tangan Auyang Hao. An suaranya yang berat namun lembut, kasihanilah keponakanku, sobat Unpeng terkejut. Maklum, tempat itu termasuk dalam penjagaan lapisan dalan dari pihak pelian kau, penuh dipasang, perangkap geib yang bisa membuat orang tersesat atau gila atau tanpa sadar melangkah ke dalam jurang yang kelihatan seolah-olah tanah datar. Yang berjaga bukan cuma anggota-anggota pek yang kau biasa, melainkan juga para prajurit langit dan bahkan perwira langit. Dari mana orang ini tiba-tiba saja bisa menyelonong dengan enak sampai ke tempat itu tanpa diketahui penjaganya? Siapa kau tanya Unpeng? Aku pamannya anak muda yang bernama Auyang Hao ini. Namaku Sebun Beng. Nama Sebun Beng ibarat mercusuar di Provinsi Holem, orang-orang di tempat yang jauh pun sudah mendengarnya, maka Unpeng juga kaget mendengarnya. Kaget, karena Sebun Beng dikenal sebagai tokoh aliran putih, tidak pernah terdengar kabar bahwa Sebun Beng. Mengerti ilmu gaib, bagaimana mungkin sekarang bisa menerobos penjagaan pek-iankah sedalam itu? Tuan Tuan adalah Sebun Beng tai hiap yang tersohor itu Unpeng berusaha bersikap sopan, mengingat kemasyuran orang dihadapannya itu. Sebun Beng tertawa, memang akulah Sebun Beng, tetapi tidak usah ditambah-tambahi dengan tai hiap serta yang tersohor segala. Kemasyuran manusia seperti setangkai kembang yang segar di pagi harinya dan layu di sore harinya, dan lenyap tanpa bekas di esok harinya. Unpeng tidak terlalu menggubris nasihat itu, sebab pikirannya masih diliputi keheranan bagaimana Sebun Beng bisa sampai ke situ. Tanyanya, Tuan Sobun, ada maksud apa Tuan datang kemari? Untuk mengambil keponakanku ini, jadi au yang HOU ini keponakan Tuan betul. Kalau begitu Tuan berada di pihak Hui Hang Si N.Y.O. Jiok yang tidak setia kepada pimpinan itu? Maaf, Sobat, maukah kau menjelaskan kenapa kau menghubung-hubungkan aku dengan N.Y.O. Jiok? Keponakanmu adalah hal gojo pembunuhnya N.Y.O. Jiok. Bahkan hal gojo yang sangat patuh. Mungkin seandainya disuruh membunuh ibunya sendiri pun akan dipatuhinya tanpa pikir panjang. Sebun Beng menjadi murung wajahnya ketika mendengar penjelasan Un P.C.N.G. itulah menoleh kepada anyang HOU di sebelahnya, sambil bertanya, benarkah itu, nak? Waktu itu, tangan au yang HOU sedang dipegangi oleh tangan pamannya, dan au yang HOU berusaha melepaskan tangannya namun gagal karena pegangan tangan pamannya sangat kuat. Bahkan ketika au yang HOU sudah membaca beberapa mantra ajaran N.Y.O. Jiok, tetap saja ia gagal melepaskan diri. Kini ia membalas tatapan pamannya, dan pamannya terkejut melihat sorot metau yang HOU yang ganas berkilat-kilat, ada pribadi lain yang memandang sebun Beng dari balik pandangan metau yang HOU itu. Dan suara yang keluar dari mulut tau yang HOU pun ternyata bukan suara o yang HOU yang dikenal oleh sebun Beng selama ini, tua bangka, kau menyakiti keponakanmu sendiri. Sebun Beng begitu terkejut sehingga hampir melepaskan pegangannya. Ada rasa gentar sedikit muncul dalam hatinya, tetapi dari suatu tempat yang lebih dalam lagi dari hatinya, muncul aliran keberanian yang membuat sebun Beng menjawab, Aku lebih tua dari keponakanku. Aku pamannya, dan aku berhak menghajarmu kalau kau menyeleweng dalam hidupmu. Kau tidak berhak menghukumku berhak. Sebab kau keponakanku, aku bukan keponakanmu. Lalu siapa? Aku berusia ribuan tahun lebih tua daripadamu. Kau tidak akan mampu menyiksaku. Sebun Beng yang sudah pernah mengalami beberapa keanehan itu, sekarang tidak kaget lagi. Ia langsung sadar, bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan keponakannya, meskipun jasad yang dipegangi tangannya itu jelas-jelas adalah jasad tau yang hau. Sahut sebun Beng, aku diberi wenang untuk menyiksamu, dan akan benar-benar menyiksamu kalau kamu tidak meninggalkan keponakanku. Au yang hau tertawa seram, kau membual. Dengan apa kau akan menyiksaku, sedangkan kau melihatku pun tidak? Dengan keyakinan di hatiku, keluar lewat lidahku. Sebab lidahku adalah pedang, lidahku adalah api, lidahku adalah gudang senjata. Pribadi yang menatap dengan meminjam mata auyarik hau itu pun memancarkan kegusaran meluap, tetapi hanya sedetik. Tubuh hau yang hau tiba-tiba menjadi lemah seperti karung kehilangan isinya, sehingga sebun Beng buru-buru memapahnya. Beberapa saat sebun Beng mengguncang-guncang tubuh hau yang hau sambil memanggil-manggil dengan cemas, Ah hau, ah hau, metu hau yang hau pun terbuka perlahan, dan kali ini sebun Beng tidak lagi merasa asing dengan sorot metu itu, juga dengan suaranya yang lirih, Paman. Paman kah itu? Ya, ya, aku pamanmu, untuk mengambilmu, rasa haru yang menggelegak di dada sebun Beng menghasilkan aliran hangat jiwani yang mengalir melalui lengannya ke dalam diri. Ah hau yang hau benar aku pamanmu, ah hau, kau tidur bermimpi. Aku baru bermimpi buruk panjang sekali, paman. Aku mengerti, aku mengerti, sekarang tidak lagi. Kakakmu merindukanmu. Sebun Beng lalu membangunkan aw yang hau pelan-pelan. Saat itu unpeng sebenarnya pun kesempatan untuk menyerang, tetapi entah kenapa ia tidak melakukannya. Serasa ada yang menahannya. Entah yang menahan gerakannya itu rasa genta terhadap sebun Beng yang telah berhasil menyusup sampai ke tempat itu tanpa diketahui penjaga-penjaga yang gaib maupun yang tidak gaib. Entahlah pula karena sungkan melihat sikap sebun Beng yang sama sekali tidak bermusuhan bahkan ketika bercakap-cakap dengan rawi yang hau, sebun Beng bersikap tidak berpasangka sedikit pun terhadap unpeng, membuat hati unpeng tersentuh juga. Sudah cukup banyak bilangan taunya, hatinya tidak dikenai sentuhan-sentuhan lembut seperti itu. Bahkan secara aneh timbul keinginan unpeng untuk membantu sebun Beng. Katanya, didik baik-baik keponakan tuan itu. Jangan sampai diculik oleh Nyojiok kembali. Terima kasih. Aku memang akan membawanya pulang dan mengajarinya hal-hal yang baik. Omong-omong, tadi tuan sebun datang kemari dengan care apa? Yang oleh unpeng dimaksudkan dalam pertanyaan dengan care apa itu adalah dengan care gaib apa sebun Beng datang ke dekat puncak in hang yang sudah dikurung oleh perangkap gaib di mana-mana itu. Tak terduga sebun Beng menjawab dengan jawaban yang sedikit pun tidak berbau gaib. Dengan berjalan kaki, tentu saja. Di lereng seterjal ini, mana bisa datang berkuda? Unpeng menggaruk-garuk tengkutnya, lalu mencoba jalan lain, cuan dating lewat mana? Lewat lereng selatan. Yang banyak monyet-monyet liarnya itu ya. Cuan tidak menemui apa-apa. Ya cuma ketemu monyet-monyet dan pohon-pohon. Apalagi? Unpeng merasa heran. Lereng selatan itu licin dan berbahaya, karena itu penjagaannya tidak diserahkan kepada anggota-anggota Pek Lian Kau, melainkan dibentengi dengan care gaib. Selain monyet-monyet liarnya dimanterai agar menjadi buas dan menyerang siapa saja. Yang datang tanpa membawa jimat Pek Lian Kau, juga pepohonannya digantungi berbagai jimat yang bisa menyesatkan pandangan atau bahkan membuat gelila orang yang mencoba menerobos melewatinya. Tetapi kini didengarnya Sebun Beng menjawab begitu enak, ya cuma monyet-monyet dan pohon-pohon. Apalagi? Cuan tidak bertemu yang aneh. Sebun Beng mulai mengerti arah pertanyaan BN Peng, karena itu Sebun Beng pun menjawab, Ya memang ada. Monyet-monyet itu bersikap begitu bermusuhan kepadaku, tetapi tidak mendekatiku. Mereka hanya memandang dari jauh. Dan ketika cuan melewati pepohonan itu? Ya tidak apa-apa. Memangnya pepohonan bisa apa? Tidak bertemu misalnya orang-orang berpakaian prajurit jaman kuno. Sebun Beng yang sedikit-sedikit mulai memahami kepercayaan orang-orang pekelian. Kau tentang tentara langit itu pun tertawa, sahutnya, maksudmu tentara langit? Tidak, aku tidak bertemu mereka. Memangnya mereka ada di sana? Sudah tentu Unpeng sebagai orang pekelian kau merasa malu untuk mengakui bahwa barisan Tianpeng yang dipasang di bagian itu ternyata menjadi compang-camping ketika dilewati Sebun Beng. Namun ia penasaran bahwa perisai gaib yang dipasang itu tidak berguna, timbul niat jahatnya. Katanya ramah, untuk menutupi maksud jahatnya, kalau tuan sebun hendak mendidik keponakan tuan, baiklah, aku pun akan menghabiskan permusuhan sampai di sini saja, meskipun tadi Awuyang HOU sudah berusaha membunuhku. Tetapi aku maklum bahwa dia sedang berada di bawah pengaruh jahatan Yeo Jiok. Sebun Beng mengangguk, terima kasih buat kelapangan hatimu, sobat. Dan untuk kebaikanmu itu, aku hanya bisa membalasmu. Dengan sebuah nasihat, mudah-mudahan kau mau mendengarnya. Nasihat apa tanya Unpeng kurang berminat. Kau pun di bawah pengaruh jahat, meski kau tidak merasakannya benar-benar. Kembalilah ke jalan yang benar, suatu saat kau akan menyesal kalau tidak menuruti nasihatku ini. Ada suara lembut di dasar hati Unpeng yang membenarkan kata-kata sebun Beng itu. Namun suara yang lembut itu segera dibungkam oleh keangkuhan Unpeng. Sahutnya dingin, terima kasih buat nasihatmu. Selamat jalan. Cuan sebun. Sebun Beng menarik nafas, dia mengangguk hormat satu kali lalu melangkah pergi sambil memanggul tubuh Hau yang Hau yang dalam keadaan sadar namun lemah, sehingga tidak bisa berjalan sendiri. Sementara Unpeng mulai melancarkan maksud jahatnya, tunggu sebentar, cuwan sebun. Ada apa lagi? Mengingat Tuan menggendong seseorang, tentu kurang leluasa kalau melewati lereng selatan yang terjal dan licin. Bagaimana kalau bergeser sedikit ke kanan, melewati lereng barat daya yang tanahnya agak landai? Usulku ini demi kebaikanmu sendiri, cuwan sebun. Sebenarnya Unpeng tersinggung karena puncak Inhang yang dijaga ketat oleh pihaknya itu diselonungi senaknya oleh sebun Beng, maka dia bermaksud menunjukkan kepada sebun Beng akan lihainya ilmu-ilmu gaip pek lian kau. Maka sengaja ia mengusulkan arah barat daya supaya sebun Beng mencicipinya. Memang jalanan di tempat itu lebih landai, namun tempat itu dijaga oleh lima bersaudara anggota pek lian kau dari Kamsok yang dijuluki Ngo Kui SCNG, lima bintang setan. Lima tokoh yang mahir dalam ilmu silat dan ilmu gaip, dan mereka mahir menyusun formasi Ngo Heng Kim Setin, formasi Pasir Mas dan lima unsur, yang konon adalah sebuah formasi rahasia di jaman Cun Ciu, warisan para dewa. Mendengar usul Unpeng itu, betapapun sebun Beng sedang belajar tidak berperasangka kepada sesama manusia menurut kitab yang sedang dibacanya, namun prasangkanya timbul juga. Perasaannya tidak enak, curiga jangan-jangan ia sedang dijerumuskan ke jalan yang keliru. Ia termangu-mangu sejenak. Namun sebuah Beng mengusir kecurigaannya sendiri dengan tekat dalam hati, aku harus belajar membersihkan diriku, terutama pikiranku, yang sudah turun-temurun diracuni prasangka. Kalaupun ada perangkap di sana, pastilah aku dilindungi yang maha kuasa. Dengan keyakinan semacam itulah sebuah Beng lalu melangkah memanggulau yang H.O.U. menuju ke arah barat daya, sesuai dengan nasihat Unpeng. Sebelumnya ia mengucapkan terima kasih kepada Unpeng. Diam-diam Unpeng merasa agak kasihan juga akan ketololan orang ini, namun bagaimanapun juga sebuah Beng adalah musuh pahalian kau. Sebuah Beng sudah menjadi mertua Wanlui, yang pernah menimbulkan kerusakan besar di pihak pahalian kau. Sementara itu, Unpeng melanjutkan langkahnya untuk melapor kepada ketuanya tentang ulah N.Y.O. Jiok yang membawa masuk orang-orang Lemcong, sekte selatan, ke puncak Inhang yang sedang titik menjadi tempat suci pahalian kau utara untuk malam-malam itu. Beberapa kali Unpeng berpapasan dengan penjaga, namun penjaga-penjaga itu pun membiarkan lewat karena mengenal Unpeng sebagai salah seorang komandan jaga pos terdepan. Di puncak Inhang ada sebuah tanah datar, di sekelilingnya dibangun rumah-rumah kayu untuk tempat tinggal para pimpinan. Di tengah-tengah lapangan kecil itu sudah didirikan patung-patung tokoh-tokoh pendiri dinasti Beng yang dipuja. Meskipun upacara pengorbanan manusia baru akan dilangsungkan setelah bulan menjadi purnama penuh, namun malam-malam sebelumnya pun sudah digelar sajian komplit di altar di depan patung-patung. Itu patung yang paling tengah adalah patung Kaisar Hangbu alias Cugo Anci yang pendiri dinasti Beng, Beng Taceo, yang dalam sejarahnya memang seorang anggota Pek Lian Kau. Patungnya diapit patung-patung tokoh-tokoh kebangkitan dinasti Beng lainnya seperti Ji Itat, Siang Gi Jun, bahkan juga patung Hon Santong dan Hon Lin Ji ikut membantu pergerakan dulu. Maka ratusan langkah dari tempat itu sudah tercium semerbak bau depa yang dibakar, menimbulkan suasana magis. Dan dalam beberapa hari itu memang orang-orang Pek Lian Kau sudah menerima pesan-pesan dari dunia sana lewat beberapa orang yang kesurupan. Tiba di puncak In Hong, Un Peng langsung menuju ke sebuah bangunan kayu yang paling besar, dan langsung mengetuk pintunya. Dari dalam bangunan, terdengar orang-orang bercakap-cakap. Ketika pintu diketuk, suara percakapan di dalam pun terhenti, dan ada suara orang bertanya dari dalam, siapa di luar. Un Peng mengenali suara ketua setenya sendiri, Kim Molong, serigala berbulu emas, Mohawe. Lalu Un Peng pun menjawab, saya tiapeng Un Peng dari Kis yang, hendak melapor titik. Masuk. Pintu tidak dipalang dari dalam. Un Peng pun mendorong pintu, dan melihat di ruangan dalam ada orang-orang sedang duduk mengelilingi meja, di atas meja ada lilinya yang menyala. Yang duduk di kepala meja adalah Mohawe sendiri, yang lain-lainnya adalah tokoh-tokoh Pek Lian Kau Utara yang semuanya dikenal oleh Un Peng. Rata-rata berpangkat paling rendah Tiat Pepang, atau Kan Ma, atau Hong Kun, jumlahnya ada lima orang semuanya. Dan semuanya berwajah tegang. Ketika Un Peng melangkah masuk, dia pun disambut dengan pandang mata tegang sehingga Un Peng jadi ikut-ikutan gugup. Cepat-cepat Un Peng menangkal hatinya, lalu membungkuk hormat kepada Mohawe, lapor Chongcu. Baru saja tempat kita ini didatangi serombongan orang yang mengaku dari Lem Chong. Di mana mereka sekarang? Mereka datang ke pos penjagaan saya dari arah timur. Sesuai dengan perintah Chongcu saya, tidak mengijankan mereka lewat kecuali kalau sudah diijankan Chongcu. Tetapi datanglah Jichongcu dan Yeojiok. Begitulah, sesuai dengan yang dipesankan oleh Tusiantong, kepala regu jaganya, Un Peng tidak sekedar melapor namun sengaja membakar hatimu. Saat itu memang hatimu HWS sedang membara karena datangnya laporan berturut-turut malam itu, yang semuanya bukanlah hal baik, sehingga laporan Un Peng itu seperti minyak yang disiramkan ke dalam api. Sebelum Un Peng datang melapor, Mohawai sudah lebih dulu mendapat laporan tentang beberapa tingkah laku NYE Ojiok yang seolah-olah sengaja menantang kepemimpinan Mohawai dengan melakukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang digariskan. Yang membuat Mohawai makin gusarialah. Ketika mengetahui bahwa kesetiaan beberapa orang tokoh Pek Lian Kau Utara terhadapnya juga mulai diragukan, agaknya tokoh-tokoh itu sudah kena jerat pengaruh NYE Ojiok. Dan mereka tidak dapat ditumpas begitu saja, sebab jumlahnya hampir berimbang dengan jumlah pengikut-pengikut Mohawai. Kini dengan masuknya orang-orang Lem Cong ke puncak In Hang itu, perimbangan kekuatan bisa berubah kalau orang-orang Lem Kau Utara mendukung NYE Ojiok. Karena gelisahnya, Mohawai tidak tahan untuk tetap duduk. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir dengan wajah berkerut dalam. Ketika itulah tiba-tiba udara malam digetarkan oleh suara kauk burung gagak di angkasa. Makin lama makin dekat, dan bahkan kemudian berhenti di depan bangunan itu. Sebelum pintu diketuk, orang-orang di dalam sudah mengetahui siapa yang datang itu. Tentunya Sam Cong Chu, ketua ketiga, Maupin yang berjulukan Hek Wakwai, siluman gagak hitam, dan punya ilmu mengubah diri menjadi burung gagak raksasa. Dulu kedudukan Maupin adalah Su Cong Chu, ketua keempat, di bawah Pak Cho Asin, malaikat tular putih, Oh Diang. Tetapi karena Oh Diang tewas di Lok Yang, Maupin lalu naik menjadi Sam Cong Chu menggantikan Oh Diang. Mudah-mudahan kali ini berita baiklah yang aku dengar kali ini, desismo HWE seperti orang berdoa, masa sejak siang tadi cuma berita menjengkelkan saja yang aku terima. Sementara pintu telah didorong dari luar, dan yang muncul memang Maupin dengan tampangnya yang lain daripada yang lain itu tubuhnya bungkuk, telapak kakinya lebar dan tidak bersepatu mirip cakar burung raksasa, wajahnya tidak kelihatan karena tertutup rambut kecuali hidungnya yang amat besar dari menonjol dari sela-sela rambutnya, dubahnya yang hitam itu berbau apek menusuk hidung, entah sudah berapa lama tidak dicuci. Ia memberi hormat kepada Mohawwe dan berkata, Kak, ada baiknya penjagaan di sebelah timur dan utara ditengok kembali. Kenapa? Nampaknya ada musuh dalam selimut yang sengaja melemahkan pertahanan di sisi itu. Termasuk pertahanan gaibnya. Mohawwe mengertakan giginya. Harapannya untuk mendengar berita yang tidak menjengkelkan ternyata tidak terkabul juga. Masih saja berita yang menjengkelkan yang masuk ke kupinya. Dan Mohawwe hampir-hampir dapat memastikan siapa biang keladi di belakang semua pengacauan itu. Rupanya laporan Maupin masih ada tambahan lagi, Selain itu, aku melihat di hutan-hutan di bawah gunung juga banyak orang-orang yang mencurigakan. Tampaknya mereka anjing-anjing mancu yang menyamar sebagai pemburu, pencari kayu dan sebagainya. Cuma, kemunculan mereka dalam jumlah banyak membuat kita patut curiga dan waspada. Ia memberi hormat kepada Mohawwe dan berkata, Kak, ada baiknya penjagaan di sebelah timur dan utara ditengok kembali. Adik mau, pimpin beberapa regu untuk memperkuat kembali penjagaan di tempat itu. Perbaiki perangkap-perangkap gaib yang mungkin sudah dirusak. Ini pasti ulah si keparat N.I.O. J.O. itu. Beberapa lama Mohawwe menyembunyikan pertengkarannya dengan N.I.O. J.O. Agar jangan meremit kepada anak buah. Namun sekarang ia tidak dapat lagi menahan kata-katanya, Ia merasa tidak ada gunanya lagi ditutup-tutupi soal pemberontakan N.I.O. J.O. N.I.O. J.O. sendiri sudah sering menunjukkan sikap menantang yang terang-terangan. Maupin lalu meninggalkan tempat itu dengan mengajak beberapa orang yang setia kepada Mohawwe untuk melaksanakan perintah itu. Termasuk di antaranya adalah beberapa Liong Tau dan beberapa Tiat Pang. Setelah Maupin pergi, Mohawwe juga mengajak sisa orang-orangnya untuk mendatangi barak kediaman N.I.O. J.O. di Lareng Selatan. Tekat Mohawwe sudah bulat, malam itu juga akan menindak N.I.O. J.O. sebelum ulah N.I.O. J.O. menjadi semakin merepotkan dan tidak tertanggulangi lagi nantinya. Di puncak Inhang dan sekitarnya memang telah didirikan barak-barak perumahan yang digunakan tempat berteduh orang-orang Pek Lian Ka sampai saatnya upacara nanti. N.I.O. J.O. dan sekelompok pengikut yang berhasil dipengaruhinya berkemah di Lareng Selatan. Ketika Mohawwe dan orang-orangnya tiba di tempat itu, mereka melihat tempat itu dijaga ketat oleh pengikut-pengikut N.I.O. J.O. Dengan langkah lebar Mohawwe mendekati penjak-penjaga itu dan bertanya dengan gusar, mana N.I.O. J.O. Penjaga itu memberi hormat kepada Mohawwe, namun kentara kalau hormatnya tidak sungguh-sungguh. Sahutnya, harap Chongcu ketahui bahwa J. Chongcu sedang tidak enak badan dan tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Kegusaran Mohawwe bertambah, tidak enak badan? Bagus benar. Tidak enak badan tetapi bisa keluyuran sampai ke pos-pos penjagaan di pinggang gunung dan mengundang tamu-tamu tak diundang masuk ke puncak ini. Penjaga itu agak gentar juga menghadapi kemarahan Mohawwe, biarpun ia sudah dipengaruhi dan sudah mengambil keputusan untuk memihak kepada N.I.O. J.O. Apapun akibatnya, ia mundur selangkah dan berkata, Chongcu jangan salah paham. Orang-orang yang datang titik itu adalah saudara-saudara kita sendiri dari lem Chong. Diam. Katakan kepada N.I.O. J.O. bahwa aku datang, dan suruh ia keluar menyambut ketuanya. Ketika itu, beberapa pengikut N.I.O. J.O. sudah berkumpul di belakang penjaga itu, begitu pula pengikut-pengikut Mohawwe sudah bersiap-siap di belakang Mohawwe, kalau perlu akan bertindak dengan kekerasan. Melihat sedemikian parah dan terbukanya perpecahan di kalangan pelian kau utara sendiri, Mohawwe merasa bahwa selama ini ia terlalu lengah, sampai tidak diketahuinya kalau dalam tubuh organisasi yang dipimpin terjadi. Ketakan sehebat itu. Ketakan itu tentunya tidak terjadi dalam sehari dua hari saja, melainkan benih-benihnya pastilah sudah ada jauh sebelumnya, hanya kurang diperhatikan sehingga merebak menjadi demikian parah. Kini Mohawwe membulatkan tekat untuk menumpah semua penentang apapun akibatnya, agar ia dapat kembali menggenggam pelian kau utara kuat-kuat di tangannya. Menghadapi pengikut-pengikutan Yeojiok yang seolah menghalangi jalan itu, Mohawwe dengan tegas berkata, Aku masih ketua yang sah sekarang, dan aku memerintahkan kalian untuk minggir. Pengikut-pengikutan Yeojiok itu tidak minggir, melainkan hanya mundur selangkah dan agak mengambil jarak satu sama lain, kelihatannya enggan mematuhi perintah Mohawwe, malahan bersiap-siap untuk melawan. Kata pemimpin mereka, maaf, kami harus mendapat izin lebih dulu dari Nyeoji Chongcu kalau hendak beranjak dari sini. Mohawwe pun tidak ingin berlama-lama lagi, ia segera memerintah orang-orangnya, mereka sudah memberontak kepada pimpinan yang sah. Tumpas habis. Orang-orangnya pun segera menghunus senjata dan menyerbu pengikut-pengikut Nyeojiok. Mohawwe kaget ketika melihat Kera bertempur pengikut-pengikut Nyeojiok itu ternyata tidak mirip dengan rara orang-orang pek, liankau. Kecuali si pimpinan penjaga yang bertanya-jawab dengan Mohawwe tadi, maka yang lain-lainnya bertempur dengan Kera yang asing. Ada yang menghunus pedang yang ganjil bentuknya, pedang model Jepang yang dimainkan dengan dipegangi dengan dua tangan. Yang lain lagi adalah yang memainkan lembing, atau rantai yang di satu ujungnya ada sabitnya dan di ujung lainnya ada bola besinya sebesar jeruk. Melihat senjata dan gaya permainan orang-orang itu, Mohawwe langsung mengenali kalau mereka bukanlah orang-orang pek, liankau. Melainkan orang-orang asing dari kepulauan sebelah timur, orang-orang Jepang. Itu mengobarkan kemarahan Mohawwe. Ternyata N. Y. O. Jiok, adik seperguruannya sendiri, demi mendongkel kedudukannya sebagai Chongcu, tidak segan-segan membawa kekuatan-kekuatan asing ke puncak Inhang itu. Sudah didengarnya tentang orang-orang lem Chong yang melewati penjagaan tadi, kini dilihatnya orang-orang Jepang, dan entah kekuatan dari mana lagi yang akan digunakan N. Y. O. Jiok demi ambisinya itu. Dilihatnya pengikut-pengikutnya sendiri sudah bergebrak sengit dengan pengikut-pengikutan N. Y. O. Jiok. Suasana malam yang sunyi di puncak Inhang itu sekarang menjadi riuh rendah oleh suara bentakan-bentakan orang-orang yang berkelahi, benturan senjata yang beradu, deru rantai yang diayun memelah udara. Pertempuran jadi bertambah ramai, karena banyak orang-orang berdatangan ke situ. Yang menjadi pengikut N. Y. O. Jiok segera bergabung ke pihak N. Y. O. Jiok, yang menjadi pengikut M. H. Wee juga bergabung ke pihak M. H. Wee. Ada juga yang cuma berdiri kebingungan tanpa berbuat apa-apa, bingung karena orang-orang yang berkelahi itu sama-sama berseragam pekelian kau, jadi yang mana musuhnya. Ada lagi yang ikut bertempur tanpa mengetahui bertempur untuk pihak siapa dan melawan siapa, sebab baru saja datang sudah diserang dan terpaksa harus memelah diri. Demikianlah suasana menjadi sangat kacau. M. H. Wee segera berteriak kepada orang-orang pekelian kau yang masih kebingungan, agar ikut menumpas pengikut-pengikut N. Y. O. Jiok. Hanya sebagian yang menuruti seruan itu, sedang yang lain masih saja tetap kebingungan dan bahkan ada yang memihak pengikut-pengikut N. Y. O. Jiok. Ternyata memang selama ini N. Y. O. Jiok sudah berhasil, mencari pengikut cukup banyak karena giatnya menanam pengaruh dan sekaligus menyebarkan ketidakpuasan akan kepemimpinan M. H. Wee. M. H. Wee belum melihat munculnya N. Y. O. Jiok, maka ia berkesempatan memperhatikan jagoan-jagoan yang bertempur dengan ciri-ciri orang Jepang meskipun mereka memakai baju seragam pekelian kau. Mereka kelihatannya memang jago-jago tangguh. Dilihatnya seorang yang bersenjata pedang yang dipegangi dengan dua tangan, melangkahian kemari dengan langkas sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Gerak pedangnya sungguh sederhana, hanya membabat ke berbagai arah, namun kecepatan dan kekuatan serta ketepatannya sungguh menakjubkan. Yang lainnya lagi memainkan lembingnya. Ujung lembing bagaikan lidah hular yang mematuk dan menyusut kembali dengan cepatnya. Yang menarik perhatian M. H. Wee ialah seorang yang bersenjata rantai panjang, dengan satu ujung rantainya adalah sabit, dan ujung lainnya bola besi sebesar jeruk. Dengan rantai sepanjang sekitar 10 meteran, ternyata orang itu tidak saja mahir bertempur dalam jarak jauh, melainkan juga dalam jarak dekat, bahkan dalam jarak yang rapat sekalipun, bahkan kadang-kadang sambit bergulingan pun dia masih bisa berkelahi dengan tangkas. Tertarik melihat kera bertempur orang itu, M. H. Wee tak terasa melangkah mendekati orang itu untuk bisa melihat lebih jelas lagi. Dengan hirup ikutnya perkelahian, orang itu memegangi tangkai sabitnya dengan tangan kanan, tetapi masih disisakannya juntai rantai yang cukup panjang sehingga sekali-kali sabit itu bisa diterbangkan, diubah dari senjata jarak pendek menjadi senjata jarak jauh. Sedangkan bola besi di ujung rantainya yang lain senantiasa adalah senjata jarak jauh untuk membandering, membelit dan menarik lawannya, lalu sabitnya lah yang bertugas membereska entah jarak dekat atau jarak jauh. Dalam pertempuran yang sedemikian riuh, mana kawan dan lawan berseliwaran tanpa batas di seluruh harna, kera memainkan senjata rantai itu ternyata tidak merepotkan, malah sedemikian mahirnya. Itulah senjata yang disebut kusarigama. Akibatulah orang bersenjata bola rantai. Sabit itu, sudah dua orang liong tau yang menjadi pengikut Mohawe menjadi korbannya. Yang seorang retak keningnya kena sambaran jarak jauh dari bola besi itu, yang seorang lagi bedah perutnya kena sabit dalam pertempuran jarak dekat yang singkat waktunya. Biarpun Niyo Jiok sendiri belum muncul, Mohawe memutuskan untuk terjun ke gelanggang membereskan si bola rantai sabit itu, sebelum orang itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar buat peliuknya. Begitulah, sambil menggeram seperti seekor serigala kelaparan, Mohawe melompat menerjang orang itu langsung dengan sebuah jurus ganas yang disebut gergolong tiaukan, serigala melompat parit. Telapak tangan kiri dengan jari-jari ditekuk melakukan gertakan seolah-olah hendak mencukil mata, dan tangan kanan hendak mencengkeram ke bawah pusar. Orang yang diserang itu pun agak terkejut, dan memaki dalam bahasanya yang aneh. Tetapi dengan tangkas dia melakukan langkah berputar menjauhi Mohawe, bola besi di ujung rantainya seolah membelit tubuhnya sendiri tetapi tiba-tiba meluncur dari belakang punggungnya untuk membandering kejidat Mohawe. Hem, akrobat pasaran ejek Mohawe, pura-pura menghina padahal sebenarnya kaget juga akan kemahiran orang itu memainkan banderingnya. Tetapi sebagai seorang yang berpengalaman, Mohawe tidak membiarkan perhatiannya terpecah oleh gerak rantai yang rumit dan berbelit-belit itu, melainkan hanya memusatkan perhatiannya kepada bola besi dan sabitnya saja. Terhadap bola besi yang meluncur kejidatnya itu, Mohawe menampar dengan telapak tangannya sehingga bola besinya meluncur balik ke pemiliknya sendiri. Berbarengan dengan itu, Mohawe juga menubruk, memancing pertempuran jarak dekat sambil menggeram, Sekarang aku ingin mencicipi kelihayaan sabitmu, sobat. Si bola rantai sabit itu menggulingkan badan di tanah sambil menghindari bola besinya yang hampir-hampir senjata makan tuan, namun dengan mahirnya dia menembahkannya lagi masih dalam keadaan berbaring di tanah, rantainya hendak dilibatkan ke kaki Mohawe yang tengah meluncur tidak menginjak tanah di tengah-tengah tubrukannya. Salah satu betis Mohawe terlibat rantai, Mohawe merasa tubuhnya terseret ke depan. Tetapi ia cepat-cepat memasang kuda-kuda dengan kokoh sehingga lawan tidak bisa menariknya lagi. Lawannya memang tidak berusaha adu tenaga tarik-menarik rantai, melainkan melontarkan sabitnya yang meluncur deras di ujung rantainya ke arah leher Mohawe. Mohawe menyiapkan sepasang telapak tangannya untuk menjepit sabit itu, namun ketika dilihatnya mati sabit itu berwarna ungu lembut di bawah cahaya rembulan hampir purnama, Mohawe pun mengubah niatnya, sadar bahwa sabit itu diolesi racun. Meskipun Pek Lian Kai sendiri juga senang bermain mendongan racun, tetapi Mohawe merasa tidak ada perlunya mempertaruhkan nyawanya terhadap lawan yang tidak setimpal, lah justru melakukan gerakan yang diluar dugaan. Ia menunduk dan menyeruduk ke perut lawannya dengan ubun-ubunnya. Orang itu terkejut, ia baru saja melompat bangkit dan belum punya banyak kesempatan untuk mengantisipasi gerakan Mohawe itu. Sabitnya cuma melayang di udara kosong di atas punggung Mohawe, bandringnya juga dalam posisi jauh untuk membela diri atau membalas menyerang. Maka perutnya kena serudukan itu, tubuhnya seakan ditekuk ke depan karena kerasnya serudukan itu, mulutnya menyemburkan darah seraya sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Mohawe memekik buas. Kedua tangannya meraih kepala lawannya untuk dihentakan ke bawah berbarengan dengan mengangkat lututnya. Tulang-tulang di wajah orang itu berderak-derak ketika beradu dengan lutut Mohawe, dan ketika Mohawe melepaskannya, maka orang itu pun terkulai tak bernyawa. Pengikut-pengikutan Yeojiok menjadi gentar melihat amukan Mohawe. Tetapi orang-orang Jepang yang tenaganya disewain Yeojiok itu justru menjadi gusar oleh kematian salah seorang kawan mereka. Salah seorang yang bersenjata pedang, tiba-tiba berdiri tegak sambil berkomat-kamit membaca mantra la melompat ke angkasa dan hilang begitu saja, seolah-olah udara itu suatu benda cair yang bisa diceburi begitu saja seperti orang menceburi air. Ninja yang lain, yang bersenjata nekode, cakar kucing, yaitu sejenis senjata berbentuk cakar yang punya cincin-cincin yang bisa dimasuki jari-jari, sehingga senjata itu bisa dipakai di kedua telapak tangan. Alat itu biasanya dipakai oleh kaum ninja untuk memanjat tembok, tetapi bisa juga digunakan untuk bertempur. Bahkan yang ahli dapat menggunakannya untuk menjepit pedang dan sekaligus memelintir pedangnya sehingga patah. Ninja bersenjata nekode ini pun agaknya ingin membalaskan temannya yang terbunuh oleh Mohawe sebelum menggunakan teknik-teknik Geib Ninjitsu. Dia membaca mantra pula, dan seperti rekannya, dia pun menghilang, tetapi bukan ke udara melainkan masuk ke dalam tanah. Karena riuhnya pertempuran, Mohawe tidak sempat memperhatikan kedua orang itu. Ia sedang berdiri bertolak pinggang dengan bangga di tengah-tengah pertempuran, tanpa ada pengikutan Yeojiok yang mendekatinya karena ngeri. Namun Mohawe terkejut ketika seorang tiba-tiba menubruknya dari udara. Ia tidak melihat dari mana orang itu melompat, sepertinya tahu-tahu muncul dari udara begitu saja dan langsung menyerangnya dengan pedang dipegangi dua tangan, serangannya tegak lurus dari atas ke bawah, ingin membelah tubuh Mohawe menjadi dua. Mohawe sangat terkejut namun sempat menghindar dengan menghempaskan diri ke tanah. Ninja yang berseragam pek liankau itu mengejarnya dengan bacokan kedua, ketiga dan keempat yang membuat Mohawe untuk sementara hanya mampu bergulingan tanpa membalas. Tetapi ketua pek liankau utara itu pun bukan tokoh sembarangan. Ketenarannya sebagai kimolong, serigala berbulu emas, bukan didapatnya sekedar dengan menumpang ketenaran pek tanda seru ion kau atau hanya berdasar kemahirannya bermain-main dengan ilmu gaib saja. Pada tebasan pedang yang kesekian kalinya dari lawannya, sambil tetap berbaring karena belum sempat melompat bangun, Mohawe tiba-tiba berdiri menjepit batang pedang lawannya dengan sepasang telapak tangannya lalu disentakan ke samping sehingga menghujam tanah. Lawannya yang ngotot memegangi pedangnya, jadi terhuyung ke depan. Mohawe sambil tetap berbaring menendang ke atas kesambungan lutut orang itu sehingga orang itu terpental mundur. Mohawe melompat bangun sambil menggertak, sekarang giliranmu merasakan pedangmu sendiri. Lalu dengan pedang yang berhasil direbutnya itu, Mohawe memburu lawannya dengan beberapa sabetan. Lawannya berlompatan mundur dengan kewalahan, tetapi tiba-tiba ia melompat dan seketika itu juga tubuhnya tidak kelihatan lagi, mencair dengan udara di sekitarnya. Mohawe terkejut. Ilmu macam itu juga dipunyai oleh N.Y.O. Jiyok, bahkan N.Y.O. Jiyok bisa menghilang sambil membuat wujud-wujud palsu untuk membingungkan lawan. Pikir Mohawe, apakah N.Y.O. Jiyok sudah memberikan ilmu itu kepada orang ini? Kalau demikian halnya, sungguh pengkhianatannya tidak terampunkan lagi. Bagaimana bisa dia memberikan ilmu milik Pek Lian Kau kepada orang yang bukan anggota Pek Lian Kau? Demikian Mohawe menyangka bahwa ilmu menghilang lawannya itu berasal dari N.Y.O. Jiyok. Mohawe tidak gentar, dia tahu penangkal ilmu macam itu. Ia pun berdiri membaca mantra, telunjuknya menuding-nuding kian kemari, untuk membuka selubung gaip lawannya sehingga tidak bisa menghilang lagi. Tetapi sebelum usahanya berhasil, seorang lawan muncul dari tanah tepat di bawah kakinya, dengan tangan-tangannya yang mengenakan kode alias cakar besi bercincin, orang itu menyerang ke kaki dan perut Mohawe. Untung Mohawe dapat melompat menjauh, namun kaget juga karena dalam Pek Lian Kau tidak ada ilmu amblas bumi seperti itu. Ketika Mohawe membalas menyabet penyerangnya itu dengan pedang rampasannya, penyerangnya itu dengan cepat menghilang kembali ke dalam tanah. Mojelwe penasaran. Sementara lawannya yang lain sudah muncul kembali dari udara dan menerjang dengan pedangnya. Begitulah, untuk sementara Mohawe jadi disibukan dengan dua lawan yang bertempur. Dalam gabungan model gatot kaca antarja itu. Pada suatu kesempatan Mohawe membaca mantra-nya, lalu menggoreskan huruf tiat, besi, ke tanah. Ketika itu si ahtarja baru saja nongol setengah badan di atas tanah, yaitu bagian pinggang ke atas, sedangkan bagian pinggang ke bawahnya masih di dalam tanah. Namun tiba-tiba dia menjerit, gerakannya terhenti, separuh tubuh bagian bawah tiba-tiba terjepit tanah sehingga jadilah ia setengah terkubur setengah muncul di tanah dan tidak dapat melanjutkan gerakannya. Mohawe tertawa terbahak-bahak, lalu menghujani orang itu dengan sabetan pedangnya. Orang itu sanggup menangkis beberapa kali dengan kodenfa, tetapi ketika Mohawe berputar mengambil sudut-sudut yang sulit bagi orang itu, maka pada sabetan yang kesekian kalinya loher orang itu pun terpotong. Rekannya, si Gatot Kaca menjadi amat gelusar dan menerjang dengan hebat. Tetapi ketika Mohawe berhasil memunahkan pula ilmu gaibnya, sehingga orang itu tidak bisa menghilang lagi, orang itu pun menjadi korban pedang Mohawe. Pertempuran sengit antara pengikut-pengikut Mohawe dan pengikut-pengikut NIO Jiyok pun semakin hebat. Di kedua belah pihak sudah jatuh korban, namun jatuhnya korban itu tidak membuat yang lainnya jera, malahan membuat semakin beringas karena ingin membalaskan kematian teman-teman mereka. Roh kebencian semakin merajalalah di tempat itu. Terima kasih telah menonton!